Akan kita terangkan secara detail Supaya kawan-kawan yang ingin membuat Alat atas dari stereofon Biar bisa menjadi inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kawan-kawan Semoga selalu berada di lindungan Allah SWT Dan selalu berada di Dalam keberkahan hidup Dalam jalan Allah SWT Ya ini saya akan memberikan sebuah video Bagaimana cara membuat Bok membuat Alat penetasan dari bok stereofon Stereofon bok ikan Ini saya mempunyai bok Penetasan Alat penetasan Yang saya buat dari stereofon Ini akan kita bagikan semuanya Yang disini Yang pertama kita lihat dari luar dulu ya Ini saya dibuat Ada Tiga lubang Tiga lubang sebesar Ujung jempol Ini untuk ventilasinya Dan ini Saya lubangi memakai Pena Ini adalah Pena Pakai pena ini yang lubanginya Buat lubang ventilasi Lubang udara Lalu di samping ada Satu Ya sama sebesar jempol juga Tuh Sama sebesarnya Sama yang di atas Ada satu Kita lihat dari luar dulu ya Tuh Di samping kiri kanan Ada satu Satu Masing-masing Satu Lalu disini kita buat kaca Di depannya kita buat kaca untuk melihat Mengontrol Daripada Telurnya Lalu kita bisa melihat dari luar Suhu yang ada di dalam berapa Atau ada termometernya Disana Saya memakai STC 1000 Termostat STC 1000 Disini Lalu memakai Hidrometer Yang memakai sensor kabel Ya sensor kabelnya ada di dalam Ini bisa lebih buka tutup ya Ini Sengaja kita Belah ini Kita Apa namanya Kita belah Biar Mempermudah Kita Memasukkan air Atau Pembersihan Pembersihan Bulu-bulu bekas DOC menetas Ya ini Ini bisa dibuka ya Gitu Ini box Terofonnya Berukuran 75 cm Kali 50 Kali 40 Panjangnya 75 Lebarnya 50 Tingginya 40 cm Dengan kapasitas Sekitar Untuk telur Ayam Kampung Sekitar 90 Sampai 100 Jika Kalau Telur Ini Apa Ayam Ras Ayam Ras Kita Itu Sekitar Berkapasitas Sekitar 70 Atau Sampai 80 Telur Bebek Seukuran Telur Bebek Ini Ada Lampanya Yang berisi Air Airnya Tipis Sekali Ini Sudah Tinggi Kelembapannya Di dalam Oh ya Ini Sterofon Alat Kertas Pakai Sterofon Ini Di dalamnya Kapasitasnya Luar Biasa Maksudnya Kelembapannya Walaupun Airnya Sedikit Saja Kelembapannya Sudah Tinggi Jadi Apa Namanya Air Di Dalam Lampan Itu Cukup Sekitar Setengah Senti Saja Tidak Perlu Tinggi Tinggi Setengah Senti Bahkan Mungkin Kurang Dari Setengah Senti Tinggi Airnya Nah Ini Jarak Jarak Sampai Dasar Ini Saya Lapis Kekoran Di Atas Rak Sampai Dasar Bawah Ini Itu Jaraknya 10 Senti Nah Lalu Jarak Lampu Lampu Ke Telur Itu Jaraknya Sekitar 16 Senti Meter 16 Senti Meter Ini Ini Kita Buat Secara Detail Akan Kita Terangkan Secara Detail Supaya Kawan-kawan Yang Ingin Membuat Alat Atas Dari Sterephone Biar Bisa Menjadi Inspirasi Biar Bisa Menjadi Tolak Ukur Kita Membuat Alat Atas Semoga Bermanfaat Ini Kemarin Saya Sudah Tiga Kali Pendatasan Pendatasan Alhamdulillah Dari Kloter Pertama Ini Kloter Kedua Ini Kloter Ketiga Ini Pertama Pendatasan Kemarin Saya Menetaskan Sekitar 20 Telur Alhamdulillah Menetas 19 Yang Satu Tidak Menetas Gagal Menetas Yang Kedua 18 Telur Alhamdulillah 17 Telur Menetas Yang Satu Gagal Menetas Karena Invertil Yang Tidak Terkontrol Dari Awal Yang Ketiga 17 Telur Kalau Tidak Salah Kemarin 17 Telur Alhamdulillah Menetas Semua Ya Bisa Dibilang 95% Sampai 100% Telur Yang Menetas Ini Karena Kemarin Salah Set Saya Buat Rak Tapi Tidak Tidak Apalah Nanti Kita Rubah Lagi Oke Sampai Disini Dulu Kita Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Biar Kita Bisa Sering Sharing Dan Berbagi Ilmunya Bagi Kawan-kawan Jangan Lupa Subscribe Dan Like Kalau Video Ini Bermanfaat Ya Boleh Dibagikan Ke Facebook Instagram Dan Bagikan Kawan-kawan Sekalian Yang Membutuhkan Ilmunya Untuk Membuat Alat Atas Dari Stereofon Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima